Simpang empat lampu merah yang berada di pusat kota Sarulangun mengundang perhatian Satuan Lalu Lintas Polores Sarulangun. Selain keberadaan pohon yang menutupi traffic light, tidak adanya zebra cross, marka jalan serta RHK, membuat rampu lalu lintas di kawasan tersebut menjadi tidak lengkap terkait hal ini, Satuan Lantas Polores Sarulangun Jumat pagi juga telah mengundang Dinas Perhubungan guna mengecek langsung ke lapangan. Satuan Lalu Lintas Polores Sarulangun Jumat pagi mengundang Dinas Perhubungan beserta Dinas Lingkungan Hidup untuk mengecek langsung kelengkapan dan kenyamanan lalu lintas di pusat kota Sarulangun. Dari pengecekan kelengkapan traffic light di lapangan ini diketahui bahwa kawasan tersebut memang belum sama sekali memiliki kelengkapan pengendara ketika berhenti di area tersebut, serta rimbunnya ranting pohon membuat traffic light menjadi tertutup. Terkait hal tersebut, Kasat Lantas AKP Jalil Sidabutar meminta unsur terkait untuk dapat membuat marka jalan sebagai tempat kendaraan roda 2 berhenti, zebra coast tempat penyeberangan, serta pembuatan ruang henti khusus atau dekenal dengan RHK. Terkait dengan kelengkapan yang ada di jalan raya, termasuk diantaranya lampu merah, marka, RHK, maupun zebra coast. Kita lihat di sini, kelengkapannya sudah tidak terbaca lagi atau sudah pudar, bahkan sudah tidak kelihatan sama sekali. Maka dari itu, kami dari Sar Lantas mengundang stakeholder yang terkait, ada dari dinas perhubungan, dari lingkungan hidup, untuk bersama-sama melakukan perbaikan dan pembenahan untuk keperluan berlalunitas di masyarakat Sarolangu. Dirinya menambahkan, sejauh ini dengan tidak adanya pelengkap berhenti di traffic light, banyak menimbulkan keraguan pengguna jalan, sehingga kerap nyaris terjadi latar lantas akibat pengendara berhenti melewati traffic light. Selamat Riyadi, Jek TV, Pelaporka.